Selebritis ID Dia menceritakan tentang apa yang dia rasakan dan apa yang dia ketahui tentang proses cerai dengan mantan suaminya yang dulu Karena disitu ada kalimat-kalimat yang sempat diposting oleh netizen bahwa seolah-olah mawar ini diceraikan karena berseringkuh Jadi mawar membantah itu Hanya saja karena ada penulisan disitu berkaitan dengan nasihat hukumnya mantan suaminya sehingga Dan tadi sudah diklarifikasi semua bahwa memang tidak ada maksud atau tidak ada kesengajaan untuk mencamarkan sama baik orang atau menikmung perasaan orang Ini lebih kepada ekspresi aja secara spontanitas Dia sampaikan, dia ekspresikan apa yang dia rasakan Itu saja sebenarnya Kalau mencemarkan atau sengaja, saya kira tidak ada Dan kami sudah tadi tunjukkan semua kubutu yang kita punya Saya kalau dari sisi sebagai mantan istri saya sudah tidak ada rasa apa ya Maksudnya untuk menanggapkan semuanya ini kayak sudah lost saja Lebih ke sayang saja waktu saya seharusnya bisa di rumah sama anak-anak Sekarang harus bolak balik ke sini untuk kasih keterangan ya Tapi karena ini sudah terjadi sebagai warga negara yang baik Ya alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa jadi proses hidup saya lah Pertanyaan mengenai Mawar sendiri punya bukti-bukti yang kuat Mawar terhadap tulisan tulisan Mawar yang di Instagram itu? Iya iya maksudnya semua yang saya ucapkan baik di sosial media dengan yang tadi keterangan di dalam Itu memang yang sebenar-benarnya terjadi Jadi ya kalau dibilang punya bukti ya pasti saya punya bukti Tidak ada Tidak ada Tidak ada karena memang saya tidak berniat menjelekan siapapun ya Apalagi dengan profesi ya Bang ya Bukan saya tidak menjelekan itu Tapi memang ternyataannya memang dari proses awal saya bercerai Saya memang betul-betul saya serahkan semuanya ke mantan suara saya Termasuk dengan kuasa hukum Jadi pada saat saya bertanya apakah saya perlu kuasa hukum Mantan suami saya kan mencegah Supaya saya tidak usah pakai kuasa hukum Jadi saya dari awal memang tidak pernah punya pikiran jelek kepada mantan suami saya Saya nurut-nurut aja Karena saya yakin Saya nilainya ya dia bapaknya anak-anak saya Tidak punya niatan jelek sama saya Jadi ya Seperti yang Mas Mbak tahu ya Saya cuma ngejalanin aja Tidak ada pikiran gimana-gimana Selebritis ID Selebritis ID Selebritis ID Selebritis ID